Intro Kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan bahas terkait aplikasi security versi 5.6.9 teman-teman Dan ini adalah versi yang paling baru ternyata Oke, nah ternyata ada juga fitur baru ya di dalam aplikasi ini yaitu fitur smart toolbook Nah nanti kita akan coba tes di Poco X3 Pro apakah fitur tersebut berjalan atau tidak Nah sebelumnya disini saya masih menggunakan versi security yang versi 5.5.1 dan ini adalah versi resmi Indonesia teman-teman Oke, yang video sebelumnya sudah saya bahas dan saya juga sudah review dan tes gaming Nah di video ini saya akan coba upgrade atau saya coba install versi 5.6.9 dari versi ini Apakah nanti berhasil atau tidak Dan seperti biasa nanti kita akan coba di game turbo apakah GPU settingnya hilang atau tidak Disini kita langsung saja ke aplikasinya ya disini saya sudah download teman-teman Oke kita coba lihat disini Aplikasi, nah ini dia ya disini saya sudah download Jadi nanti bagi teman-teman yang mau coba saya simpan nanti linknya di deskripsi box ya seperti itu Selanjutnya disini kita akan coba install saja ya teman-teman untuk aplikasinya Mudah-mudahan disini tidak ada masalah ya atau bisa gitu di install Oke, kita langsung saja disini klik Nah ini dia Selanjutnya kita coba install Oke, kita tunggu Ya, aplikasi terinstall berarti ini bisa teman-teman Seperti itu ya Tapi disini jangan kita buka terlebih dahulu Kita selesai dulu ya Selesai Nah, seperti biasa Kita back Oke Ini Otomatis disini security ya Biasanya kan tulisannya itu keamanan Ini berubah menjadi security Ya, ini memang versi global itu Otomatis langsung default menggunakan bahasa inggris teman-teman Oke, disini kita akan coba lihat dulu versi dari aplikasi securitynya teman-teman ya Kita klik disini Kemudian kita ke informasi dan kita bisa lihat disini Ya, versi 5.6.9 teman-teman Oke Nah, selanjutnya disini kita akan coba masuk ke aplikasinya Oke, kita lihat di paling bawah Nah, seharusnya smart toolbook itu ada di kotak alat video ini teman-teman Kita klik ya Nah, harusnya ini menjadi smart toolbook Tapi ini enggak Oke Ini sama seperti kita melewati pengaturan Disini lewat pengaturan Kemudian masuk ke bagian fitur spesial Nah, kemudian ke bagian kotak alat video Kita klik Nah, ini harusnya smart toolbook teman-teman Nah, teman-teman bisa lihat ya Di kiri sini Atau kiri sini Nah, harusnya seperti itu Jadi, ya ada Smart toolbook seperti itu Jadi, ada beberapa fitur disitu teman-teman Nah, itu ya Itu yang keren Tetapi disini di Poco X3 Pro Ternyata enggak support atau enggak work ya teman-teman Di versi MIUI 12.5.4 nih Seperti itu Itu yang terbaru di Poco X3 Pro ya Untuk MIUI versi Indonesia-nya Seperti itu ya Nah, kemudian juga di global ya Di versi global MIUI global juga sama Tidak work teman-teman Jadi, cuma HP-HP flagship teman-teman Jadi, yang work atau support Sepertinya ini HP-HP flagship Seperti itu ya Salah satu contoh Mi 10T Lite Itu bisa teman-teman Ada gitu Di bagian kotak alat video itu Terbacanya smart toolbook Nah, seperti itu ya Jadi, disini untuk Poco X3 Pro Ya, fitur tersebut disini Enggak bisa atau enggak ada teman-teman Oke Nah, selanjutnya disini Kita akan coba lihat di bagian game turbo ya Kita klik sini game turbo Kemudian kita lihat disini Oke, ini dia ya Jadi, untuk GPU setting Masih ada nih Aman Seperti itu Di versi ini ya Di versi 5.6.9 Nah, sekarang kita lihat disini UI-nya atau tampilan dari Game Turbo-nya teman-teman Disini kita coba masuk saja Untuk PUBG ya Kita coba disini Kualitas tertinggi Kita set kualitas tertinggi Kemudian mengerti Back Kemudian mulai Nah, kita lihat disini Nah, seperti biasa Ini seperti ini ya Step on your New agent turbo Seperti ini tampilannya Kita lihat Oke, nah ini Tampilannya seperti ini teman-teman Seperti biasa Oke, kemudian disini Ada balance Ya, balance Kemudian Apa nih Pilihannya Aku nggak bisa di klik ya Sebentar-sebentar Nah, ini balance Kemudian ada Performa ya Nah, seperti ini Masih sama ya Untuk gaming modenya Seperti itu Teman-teman ya Oke Selanjutnya kita coba Lihat disini Untuk Forting window Juga disini Udah bisa ya Atau support Seperti itu Salah satu contoh Disini ini ya Nah, ini bisa Tetapi harus Menggunakan password ya Karena saya pakai password Seperti itu Kemudian kita coba Disini Apa nih Gallery ya Sama juga Ini saya pakai password juga Kita coba Youtube ya Nah, Youtube Bisa nih Ya, musik ya Ini musik bisa nih Youtube musik Dibuat Forting window Ini bisa teman-teman Seperti itu ya Ini salah satu contoh Seperti itu Nah, jadi Tampilannya masih sama Seperti versi-versi Sebelumnya Untuk game turbo ya UI-nya sama Seperti di Apa Versi security 5.6.7 Titik 8 Dan sekarang Titik 9 Ini masih sama UI-nya seperti itu Ya Oke Itu dia teman-teman ya Nah Selanjutnya Teman-teman disini Untuk Bagaimana caranya Kalau misalnya kita Mau downgrade Mau downgrade Si game turbo-nya Atau aplik security-nya Ini mudah sekali Karena saya juga Sudah bahas khusus Videonya ada ya Nah disini juga Saya mau balik saja lah Ke versi 5.5.1 Untuk Poco X3 Pro ya Itu versi resmi Indonesianya Karena sudah Bagus Kalau menurut saya Sudah mantep banget Untuk gaming Nah disini Kita langsung saja Masuk ke aplikasi security Tapi masuk ke bagian Informasi Disini Nah selanjutnya Di bagian bawah Disini ada Uninstall update ya Uninstall update Kemudian oke saja Seperti ini Nah ini akan langsung Berubah menjadi Keamanan teman-teman Nah itu ya Tadinya security Sekarang jadi keamanan Dan disini Kita coba lihat Lebih dahulu Untuk versinya ya Nah untuk versinya Kita lihat disini Klik Nah ini Ke default awal Ini ya Versinya 5.4.0 Nah selanjutnya Kalau sudah seperti ini Teman-teman langsung saja Cari Ke pengaturan disini Kemudian ke bagian Sistem atau Pembaruan aplikasi Sistem Klik Nah ini ada teman-teman ya Nah ini versi 5.5.1 Ini langsung ke versi ini ya Kita perbaru saja Dan ini tanggal 20 Oktober 2021 Teman-teman Ini udah baru banget ya 20 Oktober 2021 Sudah di Beberapa bug Kita diperbaiki Kemudian juga ada performa Ditingkatkan secara keseluruhan Seperti itu Makanya Saya di video sebelumnya Sudah review Untuk Di bagian keamanan Versi 5.5.1 ini Di Poco X3 Pro Itu performa Untuk gamingnya Udah oke banget teman-teman ya Nah ini sedang menginstall Oke Nanti ini akan hilang sendiri Nah ini kalau sudah seperti itu Udah terpasang ya Nah kita juga Lihat disini lagi Oke Disini sudah di versi 5.5.1 Oke Kemudian kita masuk ke aplikasinya Ke pengaturan Ini semuanya sudah menggunakan Bahasa Indonesia ya Oke Ini keren banget teman-teman Ya Seperti itu ya teman-teman Untuk di video kali ini Terkait Review Aplikasi security Versi 5.6.9 Ya Saya tidak coba tes gaming Karena pasti hasilnya sama saja ya Seperti itu Yang pasti yang penasaran disini Tadi yaitu Di smart toolbooknya Teman-teman ya Oke Itu saja ya Terima kasih sudah menyimak Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!